PEMBICARA 1 Demikianlah maka sejenak kemudian mereka berenam telah bersiap untuk berangkat ke hutan yang tidak terlalu jauh dari padipuan kecil itu. Di kuda masing-masing selain perlengkapan berburu juga tersangkut bekal di sepanjang perjalanan. Bekal itu cukup untuk sehari, berkata Empu Songkontaru. Di hari kedua dan berikutnya, sepanjang kita masih ingin tetap berburu, dapat dicari di hutan itu. Mungkin binatang buruan, mungkin buah-buahan. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa cara berburu yang dilakukan oleh Empu Songkontaru bukanlah cara yang lunak. Mereka harus benar-benar bekerja keras selama berada di daerah perburuan, setidak-tidaknya untuk mendapatkan makan mereka selama mereka berada di bidang. Saat kemudian, maka mereka pun telah meninggalkan regol padipuan langit yang cerah dan angin pagi yang lembut. Terasa betapa segarnya. Matahari yang mulai naik ke tepi langit melontarkan cahayanya yang kemerah-merah. Perjalanan yang menyenangkan, desis Empu Songkontaru. Hutan itu tidak terlalu jauh. Menjelang tengah hari, kita sudah akan berada di bidang. Kita dapat bericira hari jenak di pinggir sebuah mata air. Kadang-kadang ada binatang yang haus turun untuk minum. Adalah nasib yang buruk bagi binatang itu jika ia tidak akan dapat meninggalkan mata air itu. Karena anak panah seorang pemburu. Empu baladatu mengangguk-angguk. Hutan itu adalah hutan yang jarang dijamah, baik oleh para pemburu maupun oleh orang-orang lain. Dalam kepentingan mereka masing-masing. Tapi justru Tuan Kuronggowuni dan Maisa Jempakalah yang sering pergi berburu ke hutan yang lebat itu. Karena mereka tidak puas berburu di hutan yang sudah disediakan. Empu baladatu menjadi berdebar-debar bahkan kemudian ia bertanya. Bagaimana jika di bidang perburuan kita nanti bertemu dengan rombongan mereka? Mereka tidak terlalu sering berburu. Tetapi jika kita bertemu dengan mereka, tidak ada keberatannya. Mereka adalah orang yang baik yang tidak merasa diri mereka memiliki kelebihan dari orang lain. Sehingga seperti yang pernah aku ceritakan bahwa aku pernah mereka tak berpacu. Empu baladatu mengangguk-angguk, namun terasa ada sepercik kekecewaan di hatinya agak nyampu Songgo Daru. Menganggap Ronggowuni dan Maisa Jempakalah adalah dua orang yang baik yang justru pantas memegang kendali pemerintahan. Kakang Songgo Daru tidak mengetahui bahwa aku sedang mempersiapkan sebuah kekuatan tandingan, berkatampu baladatu di dalam hatinya. Jika murid-muridku mencapai kesempurnaan ilmu, maka mereka akan menjadi sepasukan prajurit yang tidak akan terbenduk di medan perang. Mereka akan menjadi sinopati yang segani, yang bersama dengan orang-orang yang akan aku himpun. Maka akan tersusunlah kekuatan yang akan dapat menandingi kekuatan Singosari sekarang, meskipun untuk jangka waktu yang agak panjang. Demikianlah mereka berpacu terus mendekati daerah yang semakin rimbun oleh batang-batang perdu. Ketika mereka kemudian melintasi ujung bulat yang digarap sebagai tanah persawahan, maka mereka pun mulai memasuki hutan lilalang dan perdu yang semakin lama menjadi semakin tebal. Empu baladatu yang belum pernah memasuki hutan itu menjadi ragu-ragu. Hutan itu benar-benar sebuah hutan yang lebat, dan kejauhan sudah nampak pepohonan raksasa yang dibelit oleh batang-batang yang menjalar, bahkan gerumbul-gerumbul berduri di antara semak-semak belukar yang pepat. Kita akan memasuki hutan itu, desi sempu baladatu. Ya, ada sebuah lorong sempit yang masuk ke dalamnya, tetapi hanya beberapa ratus langkah. Kemudian kita harus mencari jalan di antara pepohonan raksasa dan melangkai batang-batang yang rebat. Bagaimana dengan kuda kita? Kudaku sudah terbiasa aku pergunakan untuk berburu. Mungkin kudamu belum, tapi kita dapat mencari jalan yang lebih baik dari yang aku katakan. Karena justru semakin dalam kita masuk ke hutan itu, rasa-rasanya justru menjadi semakin lapang. Hanya pohon-pohon besar sajalah yang tumbuh, sementara semak-semak menjadi semakin tipis. Dan berkurang, namun bukan berarti bahwa tidak ada semak sama sekali. Bagaimana jika kudaku tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di hutan itu? Tentu dapat, tidak ada kesulitan apapun juga. Hanya mungkin kudamu tidak selincah kudaku jika kita harus mengejar binatang buruan. Empu baladatu mengerutkan keningnya, ia tidak dapat membayangkan. Betapa dalam hutan yang lebat itu, seekor kuda dapat berlari mengejar binatang buruan. Apalagi seekor rusa yang mampu berlari secepat angin. Tetapi rusa itu pun dapat berlari-larian di tengah hutan, bahkan harimau dan binatang-binatang besar lainnya. Tanteng, badak, dan kuda-kuda liat. Empu baladatu mencoba untuk menjawab persoalan di hatinya. Karena yang melihat binatang semacam itu yang sudah dikeringkan. Di rumah kakaknya, empu songgondaru. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Empu songgondaru dan empu baladatu berada di paling depan. Kemudian seorang pengawal empu baladatu bersama seorang cantrik. Demikian pula di paling belakang. Seperti empu baladatu, maka kedua pengawalnya pun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang serupa kepada para cantrik. Dan jawaban mereka pun hampir sama pula dengan jawaban empu sang gondaru. Kita dapat mengejar buruan kita melalui celah-celah pohon raksasa. Di antara semak-semak yang tidak selebat di luar hutan. Berkas salah seorang cantrik pada pengawal empu baladatu. Apakah kau sudah sering pergi berburu? Bertanya pengawal itu. Sering sekali adalah kegemaran empu songgondaru untuk pergi berburu di hutan itu. Kadang-kadang tanpa direncanakan sama sekali. Pengawal empu baladatu itu pun mengangguk-angguk. Nampaknya empu songgondaru memang terbiasa sekali berburu di tengah hutan. Sehingga ia mempunyai perlengkapan yang memadai bagi kegemarannya itu. Sejenak kemudian mereka pun telah memasuki bagian hutan yang mulai padat. Namun mereka masih dapat menelusuri jalan setapak yang nampaknya sering dilalui oleh manusia. Siapakah yang sering masuk di hutan lewat lorong kecil ini? Bertanya empu baladatu. Tidak ada selain para pemburu. Itupun para pemburu yang berani. Yang tidak puas berburu di hutan-hutan kecil yang ridang. Apakah pemburu yang demikian cukup banyak jumlahnya? Tidak. Tetapi karena hutan ini adalah hutan yang menyimpan banyak binatang buruan. Maka hampir setiap pemburu yang berani datang berburu di hutan ini. Dari segala penjuru. Maksudku orang-orang yang tinggal di kota Raja. Juga termasuk para bangsawan. Seperti yang aku katakan. Juga tuanku Ronggohuni dan Maiksa Tempaka. Tapi bagi para bangsawan yang kurang berani. Agaknya lebih senang berburu di hutan yang memang sudah disediakan di sebelah kota Raja itu. Hutan yang seolah-olah sudah menjadi sebuah kebun yang dihuni oleh binatang-binatang yang jina. Meskipun jumlahnya menjadi semakin berkurang dan hampir punah lama sekali. Sehingga karena itu berburu di hutan itu sudah tidak menarik lagi. Kecuali sebuah tamasnya dengan para putri dan anak-anak. Mempubaladatu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia menjadi cemas. Bahwa pada suatu saat mereka akan bertemu dengan sebuah kelompok pemburu dari istana Singosari. Karena itu di luar sadarnya ia berkata. Tetapi apakah selain Maharaja dan pengiringnya, ada kelompok-kelompok lain yang kakak kenal sering berburu di hutan itu? Mempubaladatu mengurutkan keringnya lalu katanya. Aku tidak mengenalnya secara langsung. Tapi aku pernah mendengar nama-nama mereka yang memang bersangkut paut dengan istana. Mereka adalah pengiring-pengiring Maharaja. Ya, maksudku kelompok-kelompok yang lain. Jarang sekali. Dan aku kurang mengenal mereka secara pribadi. Empu baladatu mengangguk-angguk tetapi apun masih tetap cemas. Bahwa mereka bertemu dengan kelompok-kelompok yang tidak dikendakinya. Menilik jalur jalan sempit itu maka agaknya memang sering terjadi. Sekelompok pemburu masuki hutan yang lebar. Yang seolah-olah menyimpan binatang yang tidak ada abisnya. Sejenak kemudian sekelompok kecil itu pun telah memasuki hutan yang lebih lebar. Gerumpul-gerumpul liar berserakan di antara pepohonan. Seolah-olah mereka masuk di daerah yang penuh dengan jenis kehidupan yang lain sama sekali. Namun demikian mereka masih tetap berjalan. Menyusuri jalan sempit menusuk semakin jalan. Jalan yang seolah-olah memang sudah disediakan bagi para pepuluh. Kita akan sampai di suatu tempat yang baik sekali untuk beristirahat. Dari tempat itu kita dapat melihat keadaan di sekitar kita yang cukup lapang. Empu baladatu mengangguk-angguk. Kita dapat membuat perapian jika diperlukan. Tetapi kita harus berhati-hati. Api yang sepercik dapat membakar seluruh hutan ini tanpa terkendali. Empu Songgondaru berhenti jenak lalu. Sebenarnya menurut Sopan Santun kita tidak boleh menyalakan api di sini. Tapi biasanya kita tidak begitu mengirukannya. Meskipun kita tahu bahayanya. Asal kita berhati-hati tahu empu baladatu. Empu sanggondaru mengangguk-angguk peranahan kuda mereka maju terus menusuk semakin dalam di antara pepohonan. Yang seolah-olah menjadi semakin rapat dan semakin besar. Empu baladatu tidak banyak bertanya lagi. Ia mulai perhatikan keadaan di sekelilingnya. Sebagai seorang petualang, ia pun sering memasuki hutan-hutan lebat seperti itu. Tapi ia tidak pernah dengan sengaja berburu. Jika sekali-kali ia berkelahi melawan binatang puas, biasanya justru karena binatang itu menjelangnya. Namun dengan kemampuannya, ia selain dapat melepaskan diri dari terkaman binatang yang paling buah sekalipun. Seekor harimau loreng yang besar tidak akan dapat membunuhnya meskipun ia hanya bersenjatakan sebilah pisau. Namun demikian, empu baladatu selalu menghindarkan diri dari serangan gerombolan anjing-anjing liar dan apalagi serigala. Karena kita apapun tinggi ilmu-nya, namun serigala dalam kelompoknya hampir tidak akan dapat dikalahkan. Meskipun demikian agaknya pengetahuannya tentang binatang buruan, jauh berada di bawah pengetahuan kakaknya yang memang mempunyai kegemaran berburu. Karena itulah maka ia tidak banyak menentukan sikap, bahkan seolah-olah tergantung sama sekali pada kakaknya itu. Sebelum tengah hari mereka telah berada di dalam hutan yang lebat, sinar matahari yang mulai terik. Seakan-akan terhenti di daunan yang lebat, sehingga tanah di dalam hutan itu rasa-rasanya tetap lembab. Kita hampir sampai, desis mp songgondaru. Maksudmu tempat untuk beristirahat itu kakak? Bertanya mpuh baladatu. Ya, jawab songgondaru. Kita akan beristirahat, makan, dan kemudian mengintai binatang buruan di mata air itu. Sejenak mereka masih berjalan menembus hutan yang lebat, itu panjang jalan sempit yang panjang. Mereka menyusup di sela-sela pohon raksasa dan kerumbul-kerumbul perdu yang memang justru menjadi semakin jarang. Itulah berkata mpuh songgondaru. Kemudian ketika mereka masuki sebuah tempat yang seolah-olah memang sudah disediakan bagi para pemburu untuk beristirahat. Apakah kohiran melihat tempat yang seolah-olah sudah tersedia bagi perkemaan ini? Bertanya mpuh songgondaru. Mpuh baladatu mengangguk. Jawabnya, ya kakang, tapi agaknya seseorang telah menebang beberapa batang pohon. Sehingga tempat ini menjadi semacam lapangan sempit yang baik untuk perkemaan para pemburu. Mungkin, tapi aku menemukan tempat ini sudah seperti yang kita lihat sekarang. Namun menilai keadaan di sekelilingnya memang mungkin seorang atau sekelompok pemburu. Pada masa yang lampau, lama membuat tempat ini tempat perkemaan mereka. Mpuh baladatu mengangguk-angguk, disinilah kita akan berhenti dan beristirahat dari tempat inilah. Kita akan melakukan perburuan yang keras. Kita akan masuk semakin dalam dan memburu binatang di antara semak belukan. Di malam hari, jika perburuan kita selesai, kita akan kembali ke tempat ini menunggu masa berikutnya. Mpuh baladatu masih mengangguk-angguk, namun rasa-rasanya dirinya menjadi kecil di antara pepohonan yang besar di sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh kakaknya, memang mungkin berburu di atas punggung kuda di daerah yang luas itu. Namun demikian, jika kurang dapat menguasai kudanya, dan mungkin juga kuda itu sendiri kurang terbiasa menempuh perjalanan di hutan lebat seperti itu. Maka akan dapat mengalami kesulitan. Demikianlah, maka mereka pun kemudian memasuki sebuah lapangan kecil di tengah hutan yang luas. Dari celah-celah pepohonan yang terpisah oleh lapangan itu, maka sorot matahari dapat menembus dan jatuh di atas tanah yang berumpu tebal. Di sana sini terdapat beberapa rumpun semak-semak di antara pohon-pohon yang tidak begitu tinggi. Setiap kali kami selalu menebang pohon-pohon kayu yang menjadi semakin besar di lapangan sempit ini, agar tempat ini tetap merupakan tempat berkemah yang baik. Bagi para pemburu, berkata Bu Songgo Daru, Apakah pemburu-pemburu yang lain juga melakukan hal yang serupa? Nampaknya memang demikian. Jika kami untuk waktu yang agak lama tidak pergi berburu, Kadang-kadang kami pun menjumpai batang-batang pohon yang ditebang oleh orang di sini, bekas-bekas perapian dan bekas-bekas yang lain. Menurut dugaan kami, maka pemburu-pemburu itu pun tanpa bersepakat lebih dahulu, telah melakukan kewasipan yang sama di sini. Empu bala datu mengaguk-angguk, namun dengan demikian, maka ia mulai bayangkan bahwa hutan yang luas dan lebat ini bukannya hutan yang sepi. Justru karena beberapa orang petualang tidak lagi puas berburu di hutan perbuluan, termasuk keluarga istana yang memiliki keberanian untuk masuki daerah berbahaya ini. Maka hutan ini menjadi rame. Hutan yang lebat dan berisi banyak binatang buruan dan terletak tidak terlalu jauh dari kota raja. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah mengikat kuda mereka di batang-batang perdu. Kemudian dengan langkah yang lambat, Empu Songgondaru berjalan menuju ke tengah lapangan kecil itu di tengah hutan. Matahari ternyata telah tergelincir ke barat. Perjalanan kami kali ini termasuk agak lambat. Biasanya aku sampai di tempat ini menjelang tengah hari. Oh, Empu bala datu mengangguk. Mungkin akulah yang memperlambat perjalanan. Tapi dengan demikian aku dapat melihat hutan ini lebih seksama. Aku mengerti karena itulah maka aku pun tidak berkeberatan. Perjalanan lebih lambat dari biasanya. Jawab Empu Songgondaru. Namun tiba-tiba saja Empu Songgondaru berhenti termangu-mangu katanya. Perhatian ini masih baru. Tentu ada orang lain yang juga sedang berburu. Ya, jawab pengawalnya. Kuda mereka tentu ditambatkan di sini. Empu Songgondaru dengan tergesa-gesa mendekati cantrik yang berdiri di bawah batang pohon. Yang meskipun tidak begitu besar tetapi daunnya nampak rimbut. Empu Songgondaru mengangguk-angguk katanya kepada cantriknya. Kita mendapat kawan berburu. Agaknya lebih dari 4 atau 5 ekor kuda. Ya, berhenti jenak lalu. Tetapi biasanya di saat begini mereka masih tetap berada di sini. Mereka biasanya memburu binatang menjelang sentia. Kadang-kadang di malam hari tetapi tanpa mempergunakan kuda mereka. Dimanakah kuda mereka ditinggalkan? Di sini, 2 atau 3 orang menunggunya sedang yang lain pergi mengintai binatang buruan. Kadang-kadang kita harus nyanggong di pepohonan. Tetapi kadang-kadang kita harus menelusuri semak-semak. Empu Bahadatu mengangguk-angguk ia tidak pernah berburu binatang buas. Bahkan kadang-kadang ialah yang diburu jika ia melalui pinggiran hutan dalam petualangannya. Namun jika ia membunuh seekor harimau, ia sama sekali tidak pernah memikirkan untuk mendapatkan kulitnya. Atau kepalanya, atau bahkan mengeringkannya seutuhnya. Seperti yang dilakukan oleh kakaknya. Mungkin pemburu-pemburu ini telah meninggalkan hutan ini. Desis Empu Songgondaru. Tetapi tidak ada jejak baru yang keluar hutan hari ini. Sahut seorang cantrik. Empu Songgondaru mengangguk-angguk ia percaya kepada keterangan cantriknya itu. Karena cantrik yang seorang itu memang memiliki ketajaman penglihatan. Atas berbagai macam jejak. Termasuk jejak kuda dan jejak binatang buruan. Kalau begitu, berkata Empu Songgondaru. Di hutan ini masih ada sekelompok pemburu. Ya. Tetapi tidak ada sesuatu lagi yang tertinggal di sini kecuali perapian yang masih baru ini. Mungkin mereka akan berburu dan menembus hutan ini sampai ke sisi yang lain. Ah, itu adalah suatu perburuan yang sangat berat. Mungkin mereka akan menempuh perjalanan berhari-hari. Dan bahkan mungkin akan berhenti sama sekali. Di tengah-tengah hutan ini, Lerung hutan tidak dapat disusupi. Jika daerah ini memungkinkan kita berkejaran dengan binatang buruan dengan seekor kuda. Maka hal itu karena daerah ini sudah seringkali didatangi pemburu. Jika pada suatu saat kita tidak puas lagi berburu di tempat yang menjadi semakin lengan karena binatang buruan. Yang bersembunyi semakin ke dalam. Kita pun akan menyusulnya semakin dalam pulang. Dan daerah yang terbuka pun menjadi semakin luas. Mungkin demikian pula alasan pemburu yang sekarang tidak kita jumpai di sini. Tetapi mungkin mereka berharap untuk dapat keluar dari hutan ini lewat sisi yang lain. Empusong gondaru mengangguk-angguk. Lalu katanya, Aku tidak peduli siapapun yang berburu kali ini. Tidak ada keberatannya jika dua kelompok atau lebih berburu bersama-sama. Bahkan bersama tuanku ronggohuni dan maisa cempaka sekalipun. Empu baladatu tidak nyambung. Pembicaraan itu ya memang tidak mengerti setiap kata yang diucapkan. Bahkan mungkin timbul pula kecemasan di hatinya bahwa yang sedang berburu di hutan itu. Adalah orang-orang yang mempunyai sangkut paut dengan golongan yang disebut. Orang-orang berilmu hitam yang dipimpinnya. Mudah-mudahan bukan maisa bungalan tesisnya. Tetapi seandainya maisa bungalan yang sama sekali belum mengenal aku dan adalah suatu keuntungan. Bahwa aku akan dapat mengenalnya lebih dekat. Sejenak kemudian maka mereka pun telah duduk bertebaran di lapangan kecil di tengah-tengah hutan itu. Sambil menunggu saat mereka akan mengintai binatang buruan di sebuah mata air yang tidak jauh dari tempat itu. Matahari sudah condong dari seorang cantrik. Saat binatang buruan mencari air sebenarnya sudah lewat. Meskipun demikian mungkin masih ada binatang yang muncul di mata air itu sekarang. Empu songgong daru mengangguk lalu katanya. Sebenarnya aku malas memburu binatang-binatang kecil itu. Tapi barangkali perlu juga untuk makan kita malam nanti sebelum kita berhasil menangkap binatang-binatang buruan yang sebenarnya. Ya berhenti sejenak lalu. Baiklah marilah kita berburu kijang atau menjangan di mata air itu. Biasanya binatang-binatang itu menjadi haus di saat begini. Atau justru sudah lewat beberapa saat. Meskipun barangkali masih mungkin untuk mendapatkannya. Empu baladatu pun mengangguk tetapi ya masih bertanya. Apakah kita akan berkuda juga? Tidak. Kita akan berjalan kaki. Jarak itu tidak telah pun jauh. Biarlah dua orang tinggal di sini untuk menjaga kuda-kuda kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.